Momen langka, tangis Tiko pecah di pangkuan Ibu Eni, lo kenapa? Momen langka, tangis Tiko pecah di pangkuan Ibu Eni menjadi salah satu momen langka yang terlihat di sela-sela liburan bersama para kreator di puncak, Bogor. Melalui vlog video yang dibagikan para konten creator yang tergabung dalam creator bersatu, nampak Tiko tidak bisa membendung air matanya kalau orang-orang menyanyikan sebuah lagu. Pemuda bernama lengkap Pulung Mustika Abimanyu itu awalnya ikut serta bernyanyi lagu yang juga dinyanyikan oleh para kreator dan istri Pak RT Noves. Ialah lagu bunda karya Meli Goeslo sukses membuat anak almarhum. Pak Herman itu memeluk erat sang ibu sambil sesenggukan. Awalnya, Tiko masih staycol duduk di samping Ibu Eni dan Ibu RT di kursi. Sambil sesekali ikut bernyanyi lirih mengikuti lagu yang sedang ditembangkan. Lama-lama, Tiko memeluk Ibu Eni dengan erat dan air matanya pun mengalir begitu saja. Seolah tak lagu tersebut menjadi lagu fenomenal baginya. Terlebih, kondisi Ibu Eni saat ini jauh berbeda daripada satu bulan lalu. Tepatnya ketika orang-orang sekuat tenaga membujuknya untuk mau berobat ke rumah sakit. Emosi Ibu Eni masih meledak-ledak dan mengusir siapapun yang mengunjungi rumahnya. Membuat Tiko sempat tidak rela mengizinkan ibunya dibawa ke rumah sakit. Hingga akhirnya banyak pihak membujuknya demi kebaikan Ibu Eni supaya bisa sembuh dari depresi yang ia derita selama hampir 12 tahun belakangan. Dan saat momen liburan kali ini yang diadakan pada hari Sabtu, 28 Januari 2023, kondisi Ibu Eni sudah stabil bahkan bisa dibilang sudah sembuh. Melihat hal itu, banyak warganet yang ikut serta terhanyut dalam suasana dan mengatakan bahwa mereka terharu. Salah satu kebahagiaanku memasuki tahun baru ini adalah melihat kebahagiaan Ibu dan anak ini, mereka menatap masa depan cerah, berjuang bersama menapaki kehidupan. Moga Bu Eni sembuh total dan sempurna sehingga Tiko juga fokus kuliah dan usaha meraih cita dua masa depannya. Tolong, Bu Eni jangan dibiarkan sendirian di rumahnya, sebaiknya sering dikunjungi, diajak ngobrol yegeringan dua aja, jangan flashback ke masa lalunya nanti teringat lagi lalu sedih dan stres lagi. Moga tetangga, para donatur, JG teman dua konten creator sering dua berkunjung ke sana. Dalam kondisi normal, Bu Eni tersenyum ramah kepada siapa saja, JG senang menerima tamu orang baik dua di rumahnya. Moga kebahagiaan mereka terus langgeng hingga maut memisahkan mereka, komen yan-yan. Terharu lihat Bu Eni sudah sembuh terima kasih banyak sang eksplor dan semua konten creator. Semoga Allah memberikan limpahan rezeki untuk semuanya, komen cicaco. Setelah sekian lama Tiko merasakan kembali belayan dan pelukan seorang ibu lagi, terima kasih buat semua yang telah membantu Tiko dan Bu Eni, semoga selalu bahagia, tulis Mayuliani. Lihat senyum ibu Eni sungguh ikut merasa puas dengan hasil perjuangan para abang dua youtuber BPK RT berserta pihak dua yege terkait dalam membantu Tiko. Sungguh mulia hati orang dua hebat ini. Kami bangga, kata ZDZ. Tidak ada hal yege lebih indah ketika seorang ibu membelai rambut putra tercinta, tangan terlihat tertatih mengelus rambut sang buah hati, tulis Nurani. Ikut terharu, terima kasih sang eksplor beserta kawan, kreator yege telah merubah semuanya buat Tiko dan mamanya. Semoga kebaikan kalian di BLS ala subhanahu wa takala dan selu SHT. Semoga panjang umur dan berkah, ujar Heni Sumara. Seneng banget lihat bu Eni sudah sembuh, terlihat dia bahagia mendapatkan orang dua yege sayang dan memperhatikan bu Eni dan Tiko. Terasa bu Eni dan Tiko mendapatkan keluarga baru. Aku berharap Bang Brewu, Bang Ali dan Cah Bolang dan kawan dua setelah perpisahan ini tetap silaturahmi ke bu Eni dan Tiko. Kalian semua mendapatkan pahala yege tak terhingga dokter ala subhanahu wa takala karena telah menyembuhkan penyakit mental. Semoga amal perbuatan kalian semua hanya Allah yege akan membalasnya amin. Sehat dua untuk kalian semua orang dua baik amin. Komen Febiana Rizky Allahuakbar, senyumbu Eni yege sudah lama hilang sekarang sudah kembali. Masya Allah, tidak sia dua perjuangan kalian para youtuber bersatu, Ya Allah, cah sueneng aku endelok bu Eni tersenyum nyanyi juga, kata Anissa Ufaira. Senang melihat ibu Eni bisa pulih sehat dan bisa nyanyi bersama. Itu luar biasa. Semoga para kreator yege mengiringi diberi kesehatan dan kemudahan, komen dia mia. Senangnya lihat bu Eni sembuh, alhamdulillah punya anak soleh dikelilingi orang dua baik, orang dua yang telah menyelamatkan masa depan yang cerah, orang dua yang penuh kasih sayang bang bre bersama kreator yang lainnya, semoga tetap mengalir rezekinya tuk semuanya, amin. Tulis Yero Shetty Alhamdulillah ibu Eni sudah bisa tersenyum dan ikut bernyanyi. Terima kasih buat semua tim kreator youtube. Kebaikan kalian semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan kebaikan juga. Yang paling hangat dalam hidup ini adalah pelukan seorang ibu terhadap anaknya, terharu melihat betapa sayangnya ibu Eni pada mas Tiko begitu pun sebaliknya, aku terharu melihatnya, semoga mas Tiko sukses ke depannya, amin. Kata Asep Budiman Sedih, senang dan bahagia bercampur jadi satu, terim kasih untuk semua YG sudah sangat mengubah semangat hidup ibu Eni dan Tiko. Semoga Tuhan YG membalas jasa budi baik para konten kreator serta Pak RT, tulis Mary E.G. Terima kasih telah menonton!